Sawise pelantikan panitia seolas ning satus pitung puluh pitu desa sekabupaten Cirebon, sejumlah warga atawa bakal colon ku mulai nyiapaken dokumen lan persyaratan kanggo nyalonaken dadi ku jumat awan. Kepantau sekitar rong pulului bakal colon ku lagi antri lan ngisi formulir ning gedong pengadilan negeri sumber kabupaten Cirebon. Kanggo gawe surat keterangan bebas sing kasus hukum. Ning jorone gawe persyaratan kun bakal colon ku kudu nyapaken berkas sejen kaya dene kartu keluarga, KTP, SKCK, pas potolan ijazat terakhir bakal colon. Malahan bakal colon ku kudu nunggoni panggilan sing petugas kanggo ngelakuakan sesi wawancara sedurung akhiri oleh surat keterangan sing pengadilan. Para bakal colon ku kien wajib melu sesi wawancara kang dilakuakan petugas lawasi 10-15 menit. Ning dina keteluh sawise penetapan panitia solas ake warga kang melu gawe persyaratan. Malahan kepantau aneh sing salah si desa. Sekitar 5-10 bakal colon ku siap bertanding ning ajangnya pemilihan kepala desa atau wakuku. Sudah dirasma di RCTV Cirebon.